Dari dulu, kok orang angklung itu kok nyaman, bangga banget merasa saya orang angklung, tapi kita mah ini karya orang lain gitu. Bagi saya malah sama, karena saya mungkin tetap ada orang musik, justru saya harus membuat sesuatu di situ. Jadi, kita udah ngebahas tentang proses kenapa jadi seorang Ayadi, termasuk kenapa bisa jadi seperti ini ya. Nah, Jackie denger, bukan Jackie denger, Ayadi membuat sebuah nama, Iwung Foundation. Apa sih Iwung Foundation? Nah, sebelum ke Iwung, mungkin saya dulu, kenapa saya diangklung dulu? Karena Iwung ada kaitan dengan angklung juga. Boleh, boleh. Nah, waktu itu, saya sempat acara bersama gambelan ini, bersama Pak Tayla ini, saya kebetulan ada tapi dulu di Perancis, eh di Belanda, tapi di komunitas Perancis. Eh, di Belgia. Belgia, tapi komunitas Perancis waktu itu. Nah, saya sama kakak kelas saya, namanya Kang Gun Gun waktu itu. Belum saya lewat apa bukannya? Belum sekarang jadi wakil kelas sekolah, maksudnya, dicemahnya sekarang. Beliau kakak kelas saya, kita berdua ditugaskan untuk menghadiri workshop itu. Oke, saya datang ke sana, awalnya gemelan. Gemelan. Waktu itu, ya ada angklung di sana. Karena saya sebelumnya memang sudah tahu belajar angklung. Belajar angklung dari awal perkulian, saya belajar angklung terus bahas sendiri. Saya jadi pembicara di situ. Jadi pembicara angklung. Waduh, saya ngebahas apa ya? Karena wawasan saya, pengalaman saya juga, untuk berbicara di situ memang belum ini lah. Belum sering ya. Lebih ke banyaknya, keilmuannya lebih ke sejarah berarti ya. Ya, waktu-waktu itu mungkin saya hanya sebatas praktis aja lah di angklung. Pemain-pemain buat mengkaji itu belum. Karena saya waktu itu masih S1. Ya, bukan kajian. Nah, di situ, awalnya di situ, gemelan TK. Jadi, TK-TK anak kecil. Nah, pas angklung, yang hadirnya bukan TK. Kebalikannya kan. Yang hadirnya, guru-gurunya. Dan guru-guru TK, SD itu di luar negara itu kebalik dengan Nikita. Itu malah yang, itu banyak profesor. Profesor, SD itu banyak doktor, profesor yang gelaran tinggi-tinggi. Ini kan kebaliknya biasanya ya. Yang profesor itu paling tinggi. Itu dibalik di bawahnya. Jadi, yang pertanyaannya itu sangat kritis-kritis. Jadi, di Belgia. Dan waktu itu bertanya. Ya, sebut angklung. Saya ngasih materi yang saya tahu gitu. Nah, lama-lama ada satu pertanyaan yang menggelarikan hati saya waktu itu. Itu profesor. Dia orang-orang di Belgia. Tapi dia sangat paham dengan budaya Indonesia. Karena dari kecil dia lama di Indonesia. Dan dia pulang ke Eropa. Dan dia tahu banget. Dia pertanyaan seperti ini. Karena di awal saya mengapresiasikan tentang musik angklung. Saya kasihkan musik angklung. Apa? Padaeng. Ya. Dengan aransemennya gitu ya. Tampil. Saya itu waktu melihat di sebuah video. Lagu. Ya kan lagu yesterday waktu itu. Lagunya Beatles ya. Beatles. Ditampilkan. Mereka. Oke. Cukup. Oke itu. Bermakang dari mereka. Oke itu. Mereka itu menghargai. Iya. Tapi belum setuju. Oke. Tampilkan. Terus. Angklung yang lain ditampilkan. Angkung buhun. Dia bertanya seperti ini. Oke. Terima kasih. Jadi. Kalau bahasa Indonesianya ya. Dari awal. Saya menyimak Anda. Dari tadi itu. Menjelaskan angklung kepada saya. Angkun. Angklung. Saya ingin bertanya. Dari tadi. Anda itu menjelaskan. Angklung. Barat. Itu bukan kesenian angklung. Itu kesenian dari dunia kami. Dari Barat. Dari Inggris katanya. Kemudian aku buhun. Tadi itu. Lagunya udah ada katanya. Karena itu lagu-lagu kesenian. Jawa Barat. Tersyona. Lagu cincang keling. Dimainkan di angklung. Ya pertanyaan saya adalah. Mana musik angklungnya. Secara original. Secara original. Secara original. Perdasarnya. Angklung ini. Alat musik loh. Katanya gitu. Sama kayak gitar. Piano. Sama kayak musik kan. Nah. Gitar. Piano. Banyak karyanya. Piano banyak karyanya. Tapi dijelaskan. Dengan berbagai level. Jenjang. Itu di piano pun. Setiap abad. Itu ada. Maestronya. Maestronya. Composernya. Contoh. Zaman Barok. Itu ada Johan Sebastian Bach. Dia berbikin aransemen. Bikin aransemen. Dia bikin komposisi angklung. Itu ribuan karya. Sekarya mungkin. Dengan sekian abad. Ada Johnson Bram. Masuk. Abad berikutnya. 100 tahun berikutnya. Masuk ke jaman klasik. Disitu ada. Mozart. Mozart bikin lagi karya. Piano. Dengan karyanya. Sonata. Dan 4L itu banyak banget. Masuk jaman romantik. Ada Beethoven. Sopang. Yang karya sendiri. Nah. Itu kan berabad. Bergenerasi itu. Tiap abad itu. Melahirkan para. Composer. Bukan arranger lagi. Pembuat. Pembuat. Dalam hal ini. Alat musik. Piano. Piano. Dari A, B, C dia. Piano. Ribuan karya. Nah. Di Angklung. Itu jadi jaman dulu. Dari. Angklung Buhun. Mungkin Angklung fungsinya. Bukan sebagai seni. Petunjukan pendidikan. Karena. Buat ritual. Buat itu. Dijelangkan. Sebagai mana mestinya. Mungkin waktu itu ya. Karena buat. Nampak ditanen. Menghargai. Tapi ketika. Berubahan. Ada sebuah. Seorang. Homo kreator. Pada institutnya. Merubah dari. Petatonis ke diatonis. Pada tahun 1930. Di situ. Angklung menjadi diatonis. Dan ini sudah dipopulerkan. Sampai sekarang. Yang berkembang. Sampai sekarang. Hari ini. Dan. Belum ada karya. Angklung. Yang original. Di mereka. Olah musik Angklung. Di situ ya. Saya. Mulai tertarik. Siapa itu yang nanya deh. Namanya. Profesor Hubner. Hubner. Hubner siapa. Lupa lagi ya. Profesor. Dokter Hubner. Itu dia salah satu. Profesor di. Di kampus itu. Di. Belgia. Saya lupa. Di jalan-jalan. Itu. Tetap. Titik. Tolak dari sana. Mulainya. Dari sana berpikir. Saya malu. Iya sih. Saya malu jadi warga Indonesia. Praktisi lagi. Oh praktisi. Saya waktu itu. Emang berpikir. Emang gak ada ya. Dari dulu. Kok orang. Orang angklung itu kok. Bangga. Bangga banget. Merasa saya orang angklung. Bisa mainin lagu ini. Tetapi. Tapi. Kita mainin karya orang lain. Gitu. Bagi saya malu. Karena saya mungkin. Tetapi orang musik. Saya harus membuat sesuatu disitu. Dan kenapa saya milih diangklung awalnya. Karena SMA. Itu saya. Apa. Belajar musik tradisional. Karawitan Sunda. Musik tradisi. Datuk-datuk ya. Kuliah. Saya belajar musik barat. Barat. Waktu lulus. Disitu. Saya. Ini dua ilmu. Waktu itu kan. Mayornya piano ya. Waktu itu ya. Di. Kuliah di sini. Saya kecapi kan. Kecapi. Jadi. Bertolak belakang gitu. Kecapi sepanjang kukunya. Piano gak ajang kukunya. Iya. Saya bingung juga waktu itu. Jadi. Saya berpikir. Gimana caranya. Dua disiplin ilmu ini. Biasa kuasai. Di angklung itu. Dua-duanya masuk kan. Di angklung itu. Harus menguasai. Teknik musik. Karawitan Sunda. Fondasi banget. Karena ritmus itu ada. Ada di Jawa Barat Sunda. Nah musik baratnya. Karena di angklung yang berkembang sekarang. Angklung di atonis. Berhubungan dengan. Keilmuan. Baik barat. Tentang harmoni. Barat. Keuniversalannya. Jadi. Akhirnya di sini. Dan. Tadi itu. Butuh. Ada sebuah. Terobosan. Sebuah inovasi. Di dalam. Musik angklung. Ya. Bukan alat musik angklung. Kalau alat musik angklung. Mungkin banyak juga. Pak Daeng. Bikin dua tabung. Ya. Berkembang-berkembang. Ada Pak Ujo. Pak Ujo bikin juga tiga tabung. Berkembang-berkembang. Sekarang ada anaknya Pak Ujo. Pak Yayan. Dia bikin angklung toel. Ya ini. Kayak gini nih. Ini angklung toel Pak Yayan. Bikinnya. Jadi toel. Angklung tidak hanya salah orang. Tapi di persorangan. Oke. Itu sebuah karya yang kreatif. Pengembangan karya. Pengembangan dari organologi. Alat musik angklung. Tapi. Musiknya. Kita masih kekurangan. Dan disitulah kita. Mendirikan sebuah yayasan. Ibung Foundation. Jadi. Mengelola. Mencetak. Mengingatkan sebuah. Banyak-banyak para komposer. Para kreator kita. Jadi. Setiap tahun kita. Sebelum Corona ini. Setiap tahun kita. Mempersasikan. Hasil kreatif kita. Karena. Kita tidak berbicara. Masalah bagus. Jeleknya musik. Tapi yang penting. Ayo kita berbuat dulu. Ya. Itu masalah waktu dulu. Kita berbuat. Mengapresi kepada masyarakat. Kita menawarkan loh. Ini ada karya baru. Karena di. Luar sana. Dimana wanapun. Musik itu produknya ya karya. Olahraga. Produknya prestasi. Jurnal 3. Mungkin nyalain juga sama. Kesehatan produknya apa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Orang sembuh. Kalau di musik. Itu karya. Iya. Dan saya itu ingin mengajak juga. Kepada teman-teman. Angklung. Khususnya juga di sini. Ini PR yang paling besar. Dan PR sama-sama. PR sama-sama. Bukan PR saya. Bukan PR Iwung. Ini PR-PR Anda. Selaku pelaku musik. Angklung. Ciptakan karya yang original. Buat Angklung itu sendiri. Kalau misalkan kita selamanya masih. Jadi. Apa namanya. Belajar musik barat. Musik apapun dimasukkan ke Angklung. Ya. Itu biasa-biasa aja. Gak ada yang luar biasa. Kalau menurut saya kan. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga. Karya itu menjadi identitas kesenuh sendiri. Ya. Jangan sampai gini kan. Ini Angklung sudah UNESCO. Global. Artinya sudah. Tahu semua orang. Tapi gak ada karyanya kan malu kan. Dari pembuat alat aja. Hanya pembuat alat saja. Padahal. Padahal kan ya. Saya menganalisa. Pencipta. Atau pengangklung. Padahal yang syutinga. Padahal itu mengajarkan dua hal. Sebetulnya. Padahal itu. Bapak Angklung Indonesia. Semuanya. Padahal mengajarkan dua hal. Yang pertama. Padahal. Membuat aransemen banyak. Jenis Angklung. Lagu battle barat. Semuanya itu. Ditampilkan. Dengan tujuan. Padahal mungkin waktu waktu itu. Oh ternyata. Angklung ini. Mampu memainkan karya orang lain. Identitas. Hanya seperti itu saja. Cukup. Biar mampu lo bisa memainkan. Dan padahal yang juga. Membuat satu komposisi. Satu-satunya itu. Yaitu Mars Angklung. Hanya satu-satunya kan itu. Itu Padahal yang bikin. Satu-satunya itu. Dan kesini nggak ada. Saya perhatikan. Padahal yang padahal mengajarkan dua hal penting disitu. Padahal yang mengajarkan. Mengaransemen Angklung. Padahal yang mengajarkan. Bikin jadi komposisi Angklung. Mika yang baru. Tetapi. Kesini-kesininya. Nggak ngeh. Nggak ngeh. Mungkin. Mayoritas pengikutnya. Bukan dari notabene orang musik. Karena musik itu semuanya milik keluarga. Semuanya bebas bermusik. Semuanya bisa mengajarkan musik. Tapi. Masalah disiplin pendidikan. Itu ada. Ilmu tertentu. Yang harus didapatkan. Dalam sebuah. Lembaga formal. Nggak bisa semuanya. Yang didapatkan. Nah. Dan. Notabene. Hampir 80% di Angklung itu. Kebanyakan. Dari. Non formal. Maka dari itu. Ini PR besar. Yang harus. Kita garap. Memajukan. Agar Angklung. Menjadi sebuah alat kesenian. Yang mempunyai identitas. Tersendiri. Alat kesenian Indonesia. Dan mempunyai karat sendiri. Seperti hal musik lain. Pada umumnya. Piano. Sampai sekarang. Ada Maxim. Yiruma. Siapa? Dari zaman dulu. Mozart semua. Alatnya sama loh. Piano. Nggak berubah. Ada tooth yang dua. Dan tiga. Di scene-nya. Sebelah nada. Tapi melahirkan ribuan komposer. Karya yang bikin. Dan sekarang makin bumi. Nah. Saya harapannya. Angklung demikian. Kedepannya. Jadi. Angklung kan. Alatnya sama. Atau inovasi alat yang baru. Tapi. Ada juga. Karyanya juga di situ. Iya. Bukan hanya pengembangan dari alatnya aja. Bukan ada alatnya saja. Gitu-gitu kan. Jackie berarti ngambil garis bawah. Untuk dari. Bapak Angklung. Ya. Di dunia mungkin. Ya. Di dunia. Di dunia. Di dunia itu. Pak Daeng Setigna. Daeng Setigna. Betul. Pak Daeng itu udah. Mengajarkan. Bagaimana cara mengenalkan Angklung. Yaitu dengan mengaransemen. Aransemen lagu. Barat. Itu cara memperkenalkan. Dan. Bagaimana cara mengembangkannya. Dengan membuat mas Angklung. Berarti Pak Daeng udah. Udah. Untuk jangka panjang itu. Udah. Untuk masa depan itu. Udah. Ngasih bekal kasarnya. Nah. Jadi. Makasih banget. Untuk Prof. Hupner. Dan emang. Pak Daeng yang udah. Bener-bener. Ngasih ilmu itu. Nggak tanggung. Maksudnya. Meninggalkan jejak itu. Udah. Mana ada sih. Kalau misalnya. Saya berpikir naif lah. Disini ya. Mana ada yang. Ngeh. Bahwa. Angklung bisa semen dunia ini. Dengan. Pak Daeng memberi. Komposisi. Ya. Maksudnya. Ini loh. Angklung bisa disandingkan. Dengan musik-musik barat. Bagaimana Angklung bisa semenurna dunia ini. Kalau Pak Daeng nggak punya pemikiran kayak gitu. Betul. Dan yang disayangkan. Orang-orang hanya menyadari. Makna. Satu sisi aja. Padahal ada sisi kedua. Yang Pak Daeng ingin tetapkan. Bahwa. Pak Daeng membuat masing. Angklung. Biar kedepannya. Identitasnya. Identitas. Karya. Ya. Dan orang-orang penerusnya itu. Membuat hal yang sama. Maksudnya. Dalam. Membuat karya. Ya. Pengkaryan. Jadi. Di saat. Ini cara. Memperkenalkannya. Ini cara mengembangkan. Berarti kumplit banget ya. Kumplit. Founding father kita. Asik. Bahasa Inggris coy ya. Founding father. Betul. Jadi. Karena Pak Daeng dulu seorang. Kepangguan Pramuka. Pembina Pramuka juga. Jadi. Apa. Pak Daeng itu. Ya. Biasanya pada. Menurutnya kegiatan Pramuka kan. Kalau nggak nyanyi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. SOS. SOS. Mungkin kalau mau beli alat musik. Waktu jaman 30-an. Susah. Karena kondisi negara kita. Dan sebagainya. Akhirnya. Pak Daeng berpikir. Angklung deh. Akhirnya. Kita bisa bikin. Bahannya banyak. Alatnya kita ubah. Kita bikin di atonis. Itu awalnya. Jadi. Angklung itu berkembangnya di dunia. Ke Pramukaan. Berarti dipakai Sandi Morse. Kayak gitu ya. Ya. Mungkin. Nah. Pak Daeng bikin. Karena musik itu. Jadi bikin angklung. Ke Pramukaan. Kepanduan bikin. Makanya ada Maros Pramuka. Semuanya main. Angklung itu yang lain aja. Dibisa mainkan. Karena tujuannya ingin kebersamaan. Dengan angklung itu bisa bersama. Tapi sama sekarang. Kebersamaan itu. Saya kira bertolak belakang. Nah. Banyak masih panjang. Bahasanya. Nah. Dari sana. Karena sudah. Apa. Di Pramuka. Pak Daeng pun. Mengembangkan kepedas sekolah. Kegiatan aset kolikul. Dan lain. Sehingga pada itu kan. Dari. Menteri Pendidikan. Angkung menjadikan sebagai alat musik. Media Pendidikan. Sampai sekarang. Nah. Tapi. Sampai sekarang. Belakang-belakang itu. Angkung tetap masih belum di. Diakui. Itu alat musik Indonesia gitu kan. Yang ramahnya. Kembal-kebal itu kan. Iya. Sehingga. Kok dari tahun 30-45. Angkung sudah di sekolah. Tidak. Belum mengklaim. Angkung itu baik Indonesia. Sebelum ada UNESCO ya. Sebelumnya. Gitu. Yang itu rame juga. Perjalanannya kan. Jadi soalnya. Soalnya di sekolah juga. Hanya jadi panjang kan. Iya. Mereka hanya buat. Sebenarnya. Angkung itu banyak kan. Manfaatnya buat pendidikan. Seni. Ya. Karena. Kebanyakan. Mungkin. Guru-guru yang lainnya. Kita mengajarkan secara teoretis dulu. Birama adalah. Bla 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 bla. Dami na tilanda. Nah. Tempo adalah bla bla bla. Ritmika. Sedangkan pada praktiknya. Gimana cara bermainnya ya. Nah. Kalau di angkung itu kita. Bisa dijadikan sebagai media. Pembelajaran musik. Anak. Dibagikan angkungnya. Dijelaskan cara mainnya. Kita. Beri tanda. Kita tunjukkan cara mainnya. Setelah bermain. Karena. Angkung itu sangat mudah kan. Mudah itu. Bayi pun dikasih. Gitar kan. Bunyi kan. Tapi kan. Untuk berbunyi musik. Kita penjelaskan di awal. Dan bunyi. Setelah bunyi. Bagi kita dijelaskan. Ini namanya harmoni loh. Di mana dari. Ini. Coba mainnya yang keras sekarang. Keras. Halus. Sedang. Lihat tangan bapak misalkan. Naik. Halus. Dijelaskan. Itu namanya crescendo loh. Ketika bunyi yang keras. Itu namanya crescendo. Yang keras dan halus. Itu deh crescendo namanya. Saya tahunya itu power. Volume. Dan. Dan penjelaskan. Banyak banget memberikan efek pendidikan musiknya. Makanya itu bagus. Belajar kemandirian anak. Banyakan aja kan. Di angklung itu. Satu buah musik. Dimainkan oleh banyak orang. Dan setiap orang memegang satu dua nada. Ada. Gimana mau fokus coba. Doreami pasal. Orangnya ada lima orang tuh. Doreami. Degantian kan. Orang harus dibelajar disiplin. Fokus. Tau. Kapasitas dia. Kapan. Itulah nilai pendidikan yang banyak di angklung. Makanya. Wah. Itu bagus banget. Sayang banget kalau angklung. Enggak jadikan latihan pendidikan. Tapi sekarang Alhamdulillah. Berkat pada yang setigna. Dan beserta. Para penerusnya. Angklung bisa berkembang. Sampai-sampai sekarang. Dan bisa. Mendunia. Tapi kan. Lalu digasibawahi. Bahwa angklung. Dijadikan. Sebagai. Alat musik. Bendata bendawi. Daionisko itu. Sebetulnya bukan angklung biadiatonis. Tapi angklung. Angklung. Petatonisnya. Itu warisan Buddha itu. Angklung yang petatonisnya. Angklung buhannya itu. Untuk padi itu ya. Warisan Buddha itu di situ. Tetapi berkat pada yang setigna. Kemudian penerusnya. Muridnya pada yang Pak Ujo. Di situ. Beliau mengembangkan dengan pariwisatanya. Angklung bisa mendunia. Juga. Dan bisa dikenal juga itu. Angklung. Jadi semuanya berkontribusi. Menurut saya. Gitu. Mungkin orang tahu. Angklung. Yang Yunusko itu. Diatonisnya. Padahal bukan. Berarti ya. Ya. Jaki juga. Kaget. Bahwa. Jaki bukan orang yang ngerti banget tentang Angklung. Dan Jaki gak tahu tentang sejarah. Angklung itu seperti apa. Yang Jaki tahu jujur. Angklung. Ujo. Di luar siapa pembuatnya adalah apa. Karena. Di dunia pendidikan atau apa. Dulu pernah dipanggil juga gitu. Untuk. Ya. Jadi tamu di ujo. Sebagai tamu di sana. Ya. Ya. Jadi hanya tahunya sebatas itu. Ya. Bukan sebetulnya kak. Mungkin kita perlu dirusin sedikit ya. Bahwa. Sebagai Bapak Angklungnya Indonesia atau judia ya. Sebagai homokreator. Merubah dari tangan nada pentatonis. Di atas itu. Pada yang sutigna. Dan beliau. Apa. Mengembangkan. Angklung. Yang tadinya angklung buhun. Ada tiga tabung. Dengan laras pentatonis. Daminatila. Ya. Laras pelog. Ya. Sorry. Waktu itu. Belum pelog. Laras salendro. Ya. Atau. Atau. Masih rooming. Musisi banget. Jadi laras salendro. Kemudian Padang menjadi biatonis. Waktu itu. Padang memiliki. Melatih beberapa murid. Secara musik ya. Sebenarnya musik-musikalnya. Ada Pak Ujo juga. Ada. Dan lainnya. Ada Pak Nadimin. Pak Agam Nadimin. Dan lainnya. Maksudnya. Dan. Ada satu murid lagi. Pananoes. Ini yang. Pananoes itu. Sebetulnya. Beliau itu. Keadar langsung. Sama Padang Sotigna. Di bidang musik. Dan. Sebelum wafatnya. Ya. 2010. Itu. Ketika pulang dari Belanda juga. Bareng dengan saya. Banyak pesan-pesan. Yang disampaikan. Ternyata. Padang itu. Inginnya itu. Menjadi. Angklung itu. Seperti art musik yang lainnya. Banyak aranya gitu. Gak seperti yang sekarang. Memikiran art semuanya yang sudah ada. Karena. Untuk kebutuhan. Pendidikan. Oke. Tidak ada masalah gitu ya. Kalau pendidikan. Membelajarkan kelimuan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Belajar lupa apapun juga. Tapi. Misalnya kita akan seperti itu. Terus. Panangku itu kan art musik. Art musik. Nah. Tapi. Pananoes. Waktu itu. Malah berkembangnya. Ini gamelannya. Misalnya. Dengan labu mungguhingnya. Peluangklung itu. Gak kegarap. Padahal filmnya banyak banget kan. Kalau gak salah. Saya pernah. Ngedokumentasikan. Cucunya Pananoes. Lagi disunatan. Saya kaget. Pada zaman sekarang. Masuk ke rumah. Di Toha kan. Muhammad Toha. Datang ke rumah. Rumahnya itu masuk kan. Padang. Tapi kok ada tempat konsernya. Maksudnya. Ada sanggar dikit ya. Ada sanggar-sanggar dikit gitu. Saya kan gak ngerti ya. Saya kan gak ngerti ya. Itu apaan. Wah. Kayaknya. Tukang mayan nih. Kalau pemikiran anak muda kan gitu. Ya. Kayaknya. Ya seru juga sih. Kalau misalnya emang Pananoes. Termasuk yang di ini ya. Diajar langsung. Diajar langsung. Dan saya. Dulu serang. Saya diangkung mungkin. Gurunya saya langsung. Saya langsung. Siapa yang gak ada yang ini ya. Mungkin hanya silas-kilas aja gitu. Saya angklung itu mendalami sendiri sebetulnya. Men sendiri. Dan. Pananoe ini yang membuka gerbang buat. Terus diangklung gitu. Awalnya. Karena pananoe itu. Ya kamu terus diangklung. Karena. Butuh orang musik. Yang. Hampir giluk diangklung. Karena. Hampir. Sembilan puluh. Persen. Yang berkedanggung itu. Natabene. Bukan awal dari pendidikan musik. Karena. Yang namanya musik. Itu tidak hanya kita suka saja. Dan bisa untuk melatihkan saja. Tapi ada kajian tubuh. Di dalamnya. Tentang pengembangan. Karena di dalam musik itu kan. Kita tidak hanya memainkan. Ya. Kita. Tidak memainkan. Tapi kita juga harus riset. Bagaimana. Cara mengajarkannya. Ya. Menduplikasikan kemuliaannya. Buat generasi yang akan datang. Kemudian. Bikin bukunya. Literasi. Menjadi sebagai bukti sejarah. Sekarang. Makanya. Angklung itu. Sebetulnya bukan oleh Pak Ujo. Tapi oleh Pak Daeng Sutigna. Tapi Pak Ujo juga. Membuat sebuah inovasi juga di Angklung. Nah. Angklung yang tadinya. Dua diatonis. Pak Ujo membuat. Angklung pentatonis. Dua tabung. Tapi laras. Pelog dan madenda. Awalnya. Yang bukun itu salenro. Tapi Pak Ujo bikin. Pelog dan madenda. Dan kesini kesini kan. Padahal Pak Ujo udah bagus tuh. Berkembang. Tapi kesini kesininya. Malah konsep Padaheng lagi. Yang dipakai. Diatonis lagi. Diatonis lagi. Diatonis lagi di Padaheng. Dan. Disana. Bisa tak budaya. Buat pengenalan. Disitu. Tapi. Yang paling berjasa. Buat ini. Sebetulnya Padaheng Sutigna. Dan semuanya berjasa deh. Semuanya berjasa. Biasalah. Tapi punya porsinya masing-masing. Nah. Sekarang itu. Dari sekian lama. Saya pantau itu. PR nya tadi tetap. Di pengkaryaan itu. Masih sangat minim. Angklung. Makanya saya bikin ibung foundation disitu. Jadi porsi itu. Prisi-prisinya. Mencetak. Menggerak. Berkreasi. Dengan. Pengkaryaan musik. Gitu kan. Foundation. Foundation itu yayasan kan. Yayasan. Betul. Berarti ini termasuk. Komersil. Atau. Gimana nih. Soalnya. Kalau jadi nyepet. Kalau ada klien yang minta. Eh. Eh. Kasih freedom. Emang gue yayasan. Kalau jadi. Gitu. Yang namanya yayasan itu kan. Lembaga non-profit. Kita itu tidak profit. Tadi. Tapi kita itu dalam rakap pengembangan. Nah di dalam ibung foundation itu. Kita ada beberapa bidang yang pengembangan di satu. Di bidang pertunjukannya. Di pembinaan. Ya. Terus juga ada di Esit dan di Lofokman. Kita pun bikin buku-buku ya. Bikin karya musik digital pun. Bikin karya-karya baru dalam bentuk. Sefor, FETI dan. Juga ada industri. Karena industri. Kenapa? Kita perlu. Peduli. Terhadap para pengerajin angklung. Khususnya. Banyak orang-orang yang di daerah-daerah. Di filosof. Di Tasik. Di mana. Di Bandung. Di Unjung Sukabumi. Dia bikin-bikin angklung. Tapi dia tidak. Tidak tahu juga cara memasarkan. Sedangkan. Di sana itu. Mereka hidup-hidup dari sana gitu. Maka dari situ. Kami. Apa. Ya. Sekarang dan kedepannya juga akan. Terus. Mengontrol kegiatan mereka. Agar mereka bisa hidup semua gitu. Termasuk dalam perkaryaan. Kita setiap tahun. Dengan bikin semua grup Sora. Ya. Sora ini. Son of Heritage. Sikatanya ya. Jadi kita bikin. Setiap tahun kosernya baru. Dan karya baru. Berarti Sora itu band. Atau. Masuknya. Group. Sora itu sebenarnya Son of Heritage. Itu nama grup. Nama grup kan. Grup Angklung sebetulnya. Tapi kita. Dengan berbagai inovasi. Berbagai. Banyak jenis gitu. Menawarkan. Namanya kita. Karena kita memberikan inovasi. Kita memberikan sebuah produk. Dalam bermusik. Kok Angklung bisa digini. Ini ternyata. Oh. Begini juga Angklung. Orkestra pernah. Yang ini pernah. Tapi setiap. Pentas. Kita. Sepuluh karya itu karya baru semua. Komposer semua. Yang bikinnya karya saya. Teman-teman semuanya. Main karya baru. Kose berikutnya. Karya baru lagi. Berikutnya. Baru lagi. Sekarang. Jadi dengan. Dengan seperti itu. Saya kira. Ini bisa menjadikan. Sebagai. Apa ya. Motivasi buat teman-teman. Terus berkarya. Dan bisa masuk ke ibung. Silahkan siapa saja. Yang mau berkarya pun. Kita tidak dapat bayaran apapun. Kita berkarya-karya. Buat. Mengembangkan. Musik Angklung ini. Biar lebih. Punya identitas. Sebagai. Alat musik. Sora. Sang of heritage. Dan itu. Bahasa Sundanya. Artinya suara. Suara. Artinya. Suara itu suara. Ya. Saya juga. Termasuk yang kepoin. Tentang ibung foundation itu. Keluar kan. Nama Sora di Youtube. Terini. Nini. 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 Ya itu. Kedengeran banget sih. Angklungnya. Berasa banget gitu. Dan. Cepet banget ditangkap sama kita gitu. Orang yang awampun. Jadi bener-bener. Ya. Suara itu berarti. Grup yang isinya. Bisa berganti-ganti ya. Betul. Itu berarti komersilnya. Ya. Habisnya di bidang komersil. Tapi sebetulnya. Kita nggak. Ngehagain. Itu. Karena kita beberapa tampil. Kita ada di tampil. Di luar Jawa. Di mana. Kemarin juga. Ya. Kemarin sebelum Corona itu. Ada dua negara. Kita mau manggil kita ke. Amerika. Sama ke Australia. Kemudian. Corona. Konoha datang. Kita pending semua. Dan. Cita-cita kami. Semuanya. Kepending dulu. Tapi kita tidak terus. Berarti berkarya. Kita sekarang. Liliterasi dengan karya yang lain. Kita disuruh tarik nafas dulu. Kita disuruh. Menyiapkan senjata dulu. Sekarang itu. Betul. Betul. Dan. Buat sekarang. Di Angklung. Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Belajar ya. Karena kalau. Iwong itu. Lembaga non formal. Sekarang formal pun ada sekarang. Sekarang di ISB ada jurusan. Angklung. Di situ. Yang mau kuliah. Angklung. Fokus tepat dalammu. Bisa ke ISB juga. Di saatnya. Karena ada mata kuliah Angklung. Buah batu ya. Buah batu ya. Buah batu. Dan pengajarnya. Saya juga. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Nanti di rumah saya. Di sini rumah saya juga. Ada lain juga. Teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi. Bagi dunia Angklung. Saya kira sekarang. Kedepannya sih. Mulai terarah. Mau arahnya mau kemana. Dan. Sekarang pun. Masyarakat sudah ada. Munas. Dan lain-lainnya. Gitu ya. Dan. Sudah berlangsung. Dan ada ketua baru. Mudah-mudahan. Memiliki visi-misi yang baik. Yang jelas. Buat. Pengembangan Angklung. Masa depan Angklung. Tidak hanya pelestarian saja. Tapi. Pengembangan. Terutama dalam pekarya. Khusususnya. Dan. Kesestaraan para pelaku Angklung. Perlu dibantu juga diperhatikan. Buat kehidupan seperti apa. Misalnya. Pelaku. Kita kalau berbicara tentang. Ekosistem Angklung. Hmm. Di sana ada pembuat Angklung. Ada. Ada pemain Angklung. Ada. Ada pengajar Angklung. Ada. Dan. Ada apa lagi ya? Sebenarnya. Itu ekosistem paling penting. Pertama. Satu. Orang deset dulu kan. Oh ya riset. Karena mau tidak mau. Apa yang kita lakukan. Atau orang deset. Biasanya itu timur dari kalangan akademisi. Yang tahu tentang. Sebagai kebutuhan ini. Mulai dari para pengrajin Angklung. Ya. Mulai dari penanam kebunnya juga. Kebun bambunya. Karena ini juga. Bambunya sulit kan sekarang. Sulit. Bambunya sulit. Karena cuaca yang ekstrim berubah. Bambunya. Tidak terlalu kering. Bambunya. Ada proses tertentu. Yang biar itu kering banget. Bagaimana kita membina para. Pertani. Pertani. Para pengrajin. Mengelola marketingnya juga. Buat pemasaran Angklung. Cara jualnya. Kemudian juga. Yang menerima juga. Otomatis yang beli Angklung juga. Ini. Terutama sekolah sekolah kan. Di Indonesia. Ya harusnya. Maka dari pemerintah ini. Angklung segera dianjurkan. Dan para. Para. Orang-orang yang sudah menerima dana. Awalnya buat Angklung. Belilah buat Angklung. Jalan beli alat musik yang lain. Ya menerima. Setahun sekali kayaknya. Bisa ya. Bisa. Karena. Saya tahu sendiri. Anggaran dari pemerintah. Itu seperti apa. Itu ada anggaran buat. Angklung. Malah. Setelah suruh pergi ke lapangan. Tidak juga semuanya boleh sama Angklung. Belah boleh sama keyboard. Sama band yang lainnya. Nah. Itu ada alokasinya sebetulnya. Karena apa. Ketika anda di sekolah-sekolah membeli Angklung. Otomatis ada. Membantu. Membantu para pengajian Angklung. Membantu para pertani yang. Itu ada semuanya. Kemudian dibutuhkan seorang pelatih. Pelatih dengan punya standarisasi musik yang baik tentunya. Terhadap Angklung. Setelah itu juga dibutuhkan suatu bahan. Bahan ajar. Dibutuhkan suatu riset. Buku-buku. Literasi. Yang berikutnya adalah. Seorang dari lembaga pemerintah. Menyediakan. Suatu kegiatan. Buat mereka bereksesensi. Ekspresi. Sebetul-betul. Panggung lah. Panggungnya. Memberikan lahan. Wadah gitu ya. Wadah. Wadah bermain. Wadah bermain. Buat mereka terus. Jadi eksersen jalan gitu. Dari ini apa namanya. Dari kegiatannya pengrajin. Buat Angklungnya. Pelatihnya. Eventnya juga jalan semuanya. Penontonnya jadi gak bingung. Penontonnya ada. Dan penting juga adalah. Para sponsor juga. Belilah bantuan. Karena Anda. Sebagai. Punya pengusaha. Peten sebagainya. Anda berkewajiban. Duna CSR 2% buat kebudayaan. Jadi tolong dikeluarkan. Untuk Angklung itu sendiri. Karena. Ini sangat penting juga Kang. Biar jadi semuanya menjadi support system. Sistem. Setiap bagian ya. Betul. Jadi kalau itu berjalan semua. Saya kira akan. Ini akan hidup sehatan gitu. Dan bukan jadi hal yang sulit juga. Sekarang aja udah mendunia. Apalagi secara ekosistem udah benar ya. Betul Kang. Malah gini Kang. Itu ada lembaga di Eropa kan. Yang kontak ke saya. Di Australia juga ngobrol. Yuk. Kemangin Angklung di sini. Malah ada yang pindah warga negara. Ada yang suruh kamu pindah jadi warga negara. Ada yang mau ngebajak saya Kang. Waktu itu. Kemangkan di sini. Saya support. Itu orang pemerintah yang ngomongnya. Orang pemerintah. Saya support dengan kegiatannya. Semua ekosistem yang tadi sebutkan. Bahan. Temaku dari bahan pertanianya. Dia siap buat mengembangkan riset. Dan ngembangkan bambu di negaranya. Malah ada yang sebekan gitu. Makanya ini. Ikut. Salah. Bukan ikut. Ini apa namanya. Ini PR yang harus kita duduk bareng. Tenangkan emosi kita masing-masing. Yuk kita bangun Angklung ini. Biar milik kita bersama. Berkembang. Bukan ikut teman-teman. Gak bukan nih. Kalau ikut mah nanti tekniknya aja. Ya tekniknya aja. Jadi maksudnya ya itu. Dimana di saat di Indonesia sendiri. Ekosistem Angklung itu udah benar. Udah selaras lah ya. Bukan. Sekarang juga benar. Cuman kurang selaras. Di saat udah selaras. Jadi yakin bahwa. Yang menghargai. Masih Angklung itu bukan orang luar aja. Betul. Tapi orang Indonesia juga bakal ada timbul lagi. Benar-benar. Ya sangat disayangkan. Banyak sekali nilai-nilai kebudayaan. Atau budaya-budaya yang dihargai. Itu di luar negeri. Bukan di sini. Ya siapa tau generasi muda kita. Dan kita sendiri pun lebih respect. Untuk Angklung itu sendiri. Karena gini kan. Ketika kita sudah menjadi. Kita sudah melangkah ke negara luar. Atau apa gitu. Yang. Menjadi. Nilai. Bangga. Bagi kita sebagai orang negara itu. Ada dilihat dari budayanya. Budayanya betul. Karena. Orang akan tau. Oh kamu dari sini. Ketika orang memakai batik. Oh you from Indonesia. Oh jalan-jalan. Langsung. Ada Angklung. Nah Indonesia gitu kan. Soal-soal seperti itu. Jadi orang akan memudah itu. Budayanya. Nah sedangkan di masyarakat sendiri. Orusi. Indonesia. Indonesia. Itu bukan. Maaf. Intermejo. Maaf. Ya. Tidak semua mendukung gitu. Ayo kita mari mendukung. Makanya dengan program pemerintah. Semoga benar-benar terlaksana ya. Dengan adanya. Angklung di seluruh pulau. Angklung di seluruh negeri. Dengan itu. Maka Angklung akan hidup. Berarti. Satu persen lagi. Buat pemerintah. Bukan hanya BUMN untuk negeri. Tapi. Angklung untuk negeri. Betul. Karena. Itu menjadikan identitas bangsa. Bangsa Indonesia ada Angklung. Support kita terus ya guys. Support kita terus. Ya. Supportnya. Channelnya. Pak. Kang Yaki. Semoga. Channel ini bisa mengiterasi banyak. Para. movies yang lainnya juga. Ya. Amin. Semoga terus berkembang. Ya makanya konsep. Mari berkenalan. Kita. Jaki gak bakalan enger. Bahwa ada pergerakan. Yang akan melakukan. Dengan. Iwung Foundation. Tau gak Kang. Setiap kegiatan Iwung. Itu kami. Kocek dana sendiri loh. Hebat su. Bukan hebat Kang. Setiap. Harusnya kan kita ada. Sudah coba. Kebaru perusahaan. Perusahaan. Karena kita mungkin. Belum. Mempunyai nama yang kuat. Iya. Sehingga. Ini siapa ya. Ini siapa. Maksudnya. Saya pun gak mau berhenti dengan kondisi itu. Gimana caranya. Dengan keterbatasan. Kita bisa membuat sesuatu yang. Yang penting kita bergerak. Yang penting kita bergerak. Insya Allah. Kedapannya mungkin. Setelah nonton video ini. Banyak-banyak orang yang. Bantu. Soalnya. Ya. Bukan curhat teman-teman. Di saat kita bikin karya. Ada sesuatu yang. Kita gak pernah mikirkan. Dari sebelumnya. Maksudnya. Kita nekat. Maksudnya kita nekat. Kayak bikin video ini pun. Kita berkarya bahwa. Kita. Dengan dana. Yang kita punya. Dengan modal yang kita punya. Kita berangkat. Tapi di saat. Makin berkembang. Makin berkembang. Ada sesuatu hal yang mungkin. Kita harus. Tahan. Maksudnya. Perkembangan itu. Biasanya harus sebanding. Dengan apa pengeluaran lagi. Makanya. Disitu kadang support sistem. Dari. Lingkungan. Kayak misalnya. Perusahaan. Pemerintah. Itu mungkin. Maka ngebantu banget. Kayak Iwong Foundation. Apalagi disini. Yayasan yang bukan profit. Ya. Setiap waktu perusahaan. Mungkin ya. Yang CSR. Setiap hal ini sih. Kemarin sempat. Ada beberapa perusahaan. Dari. PLN ya. Sebelum Corona. Pas Corona. Udah. Berhenti lagi sekarang. Karena kita. Programnya setiap tahun. Kita terus berkreasi. Harus. Kita gak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun. Terus berkasi. Dalam bentuk apapun. Gitu ya. Dalam kepentasan. Dalam bikin literasi. Buku. Atau apapun. Bikin karya-karya. Yang penting. Menyelamatkan ekosistemnya. Itu. Ya sedih juga ya. Kalau mendengar curhatan-curhatan. Ya maksudnya. Disini sedih. Bukan merasa kasihan. Cuma. Saya sendiri. Gak terpanggil. Maksudnya gak. Gak bener-bener mencari tahu. Tentang. Siapa kebudayaan. Kebudayaan ini. Tidak lagi keadaannya kayak gimana. Karena setelah ketemu. Narasumber-narasumber dari mari berkenalan aja. Saya jadi lebih paham. Yang namanya. Konsep mari berkenalan itu. Saya ingin mengenal dunia. Dan mengenalkannya kepada teman-teman. Di saat. Saya ingin mengenal dunia itu. Atau bidang itu. Saya harus kenal orang-orang yang menggelungi. Makanya tercetuslah konsep. Mari berkenalan ini. Makanya. Asyik banget sih. Ngobrol dengan ayah. Kalau misalnya kita berbicara. Iwung Foundation. Kita bicara. Sound of Heritage. Suka sih. Sound of Heritage. Apa target yang lagi. Eh. Sekarang jangan target dulu deh. Apa yang sedang digarap? Yang sedang digarap. Karena kita kondisi lagi. Konoha. Corona gini ya. Kita. Kita sebelum-sebelum Corona itu. Lima hari kan. Kita ada pentas. Jadi setiap tahun kita ada suara. Suara satu itu di bulan Maret. Biasanya kita konser di hari musik nasional. Tanggal 9 Maret. Di sana kita pentas. Nah. Pas kemarin itu. Konser keempat ya. Mau ke konser keempat. Mau pentas lima hari lagi. Dikat. Padahal penonton udah. Banyak yang. Konfirmasi mau datang. Mau ini. Sponsor. Mau ada sponsor waktu itu. Tapi. Dikat. Dan kita gak jadi kepentas. Pada itu latihan udah lama. Karya-karya baru kita masih ke pending sekarang. Dengan kode seperti ini. Saya harus berpikir ulang. Apa yang harus kami lakukan dengan kode seperti ini. Jadi kami sekarang lagi fokus kepada literasi. Kita lagi bikin buku. Kita lagi mengaransemen lagu-lagu. Semua di lagu daerah di Indonesia semuanya. Dan apa namanya. Yang penting buat angklung lah. Terus buat kemajuan angklung kedepannya. Jadi ketika sudah Corona. Kita langsung berkarya lagi. Karena kita nabung karya sudah banyak. Ya. Setiap ini. Pengen dikeluarin nih. Ya gitu. Maka itu. Mudah-mudahan ini segera berakhir Corona ini. Amin. Amin dah. Dan semua pihak terus mendukung kegiatan kami. Karena kami sifatnya buat pengembangan. Di jahisan ini. Dan. Saya harap angklung. Akan terus eksis. Dan memiliki. Apa namanya. Ciri khas karya tersendiri. Amin. Yang lain. Itu sih harapan kami di ibum itu. Dan karena. Apa namanya. Melihat. Mungkin ada dua yayasan ya. Yang diangklung. Pertama yayasan dari. Ngujo. Tapi. Programnya saya tidak tahu. Tapi kalau ibumi kita. Bener-bener. Dari. 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 Kita. Dari. Terus maju. Sampai kemarin terjadi. Yang terdekat kemarin. Itu ada. Ada. Kita kemarin. Ada projek. Ada. Ada projek. Ada undangan. Tampil ya. Udah sekian. Lama ya. Sekian bulan. Setahun. Tampil. Dan kita mau tampil. Ternyata. Pas tampil. Kita butuh latihan. Latihan di rumah saya. Itu tetangga berisik juga. Masalah juga. Sampai. Kita sewa studio band. Kemarin. Sewa studio band. Dan tampil. Ya gimana lah. Kita berpikir. Yang penting. Solusinya kita capek gitu. Yang penting. Nggak berhenti dengan. Tantangan. Yang maksudnya. Tantangan selalu ada. Tantangan ada kan. Tantangan selalu ada. Tantangan itu. Ya. Paling berat sebenarnya. Tantangan dari. Dari lingkungan kita. Yang paling berat. Itu yang paling berat. Lingkungan kita. Bahannya ya. Sebenarnya. Untuk masa depan. Angklung. Terutama. Kebudayaan. Angklung ini. Jadi bilang kebudayaan. Kebudayaan. Angklung ini. Tanggung jawabnya. Itu bukan ada di Ayadi. Bukan ada di. Penerus-penerus Saung Mang Ujo. Itu bukan. Bukan dari. Generasi-generasi penerus. Padaheng Sutik. Itu. Ini adalah tradisi. Ini adalah kebudayaan kita. Sebagai warga negara Indonesia. Terutama. Kita sebagai warga. Negara Jawa Barat. Warga. Provinsi Jawa Barat. Udah tanggung jawab kita bersama. Betul. Ini angklung ini sudah Indonesia kan? Iya. Angklung sudah Indonesia. Jadi malah setiap pulau. Setiap provinsi. Ini angklung Indonesia sekarang. Iya. Cuma kebetulan lahirnya di Indonesia. Lahirnya? Di Indonesia lahirnya di Jawa Barat. Jawa Barat. Gitu kan? Seru ya itu. Ya maksudnya ngajak juga untuk teman-teman yang dilintas bidang. Yuk kita sama-sama menyuarakan. Menyuarakan lah. Betul. Menyuarakan bahwa angklung itu ada. Ya ada kayak Ujo. Ada Iwung Foundation. Dengan Sora. Itu ada pergerakan-pergerakannya. Kita nggak cuma ngomong. Wah jangan mau ntar diklaim sama itu. Diklaim. Jangan hanya ribut itunya. Tapi ributlah untuk membantu pergerakan itu. Setuju kan? Malah gini kan. Saya perlu apa namanya. Sempet di awal. Itu ya kemarin-kemarin. Gonceng-genceng masalah klaim-klaim itu. Masalah alat musik angklung. Ya ada satu komunitas. Satu orang gitu ya. Dia membuat sesuatu inovasi. Dan ketika ada orang yang memakai. Itu. Seolah-olah ada seperti permasalahan di situ gitu. Permasalahan. Padahal bagi saya. Menurut saya. Dan menurut banyak orang yang lain. Malah kita bangga loh. Kayaknya gini. Saya punya bikin karya. Demain sama orang gitu. Seneng-seneng aja sih. Pilih-pilih-pilih macam. Contohnya gini. Yang saya sama. Yang bikin piano. Mungkin waktu di jalan dulu. Dia bikin. Gak berpikir. Angklung kok sampai. Piano gak se-penyebar sekarang gitu kan. Dulu dikirin dia. Malah dia seneng. Pas dibikin. Angklung saya. Ternyata manfaat bagi banyak orang. Angklung saya dipakai. Sama konser orang. Oh seneng. Seneng. Saya bikin sesuatu. Itu. Karena orang itu gak harus dikasih tahu. Orang akan tahu. Itu aku buatannya dia gitu. Ya. Dan bagi saya. Disitulah tingkat kedewasaan kita. Dalam menikapi permasalahan. Dan. Saya harap di dunia angklung pun seperti itu. Apa yang kita bikin. Apa yang konsep. Ketika dilakukan orang angklung. Biarkan saja. Karena. Kita membuat. Tujuannya ya. Buat masyarakat gitu. Jadi. Konsumsi seluruh dunia. Harusnya kayak piara. Harus siap. Soalnya. Tugas kita bukan melindungi angklung tetap ada di Indonesia itu. Dalam bentuk fisiknya. Tapi tugas kita itu. Lebih ke karyanya. Karyanya. Dan. Hidupnya angklung itu bukan hanya dari bentuk barangnya. Barangnya bisa dimainkan orang Afrika. Orang Amerika. Orang Eropa. Mau dipakai mereka. Yang penting kita tahu karya. Ya. Dan tahu. Asal angklung. Asal usulnya dari mana. Tahu orang juga bakal ngeh. Piano itu bukan dari orang Indonesia. Walaupun dipakai sekarang banyak banget. Orang Indonesia jago banget. Dan sampai sekarang gak mempermasalahkan. Malah mereknya beda-beda. Iya. Ada merek Yama. Apapun itu. Mereknya. Itu piano. Tidak ada masalah gitu. Kecuali mungkin angklung diganti namanya dengan alat yang sama. Itu jadi masalah. Betul. Itu bisa jadi masalah. Kalau ini kan tetap. Namanya angklung. Gak jadi. Bahasa Inggris. Angklung. Tetap. Angklung. Makanya. Kita itu terlalu. Memperdebatkan. Fisiknya harus ada di kita. Betul. Padahal. Saya juga setuju sama Kang. Ya seru-seru banget. Misalnya. Dream Theater. Beli satu set. Untuk personilnya. Ya gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Kita bangga ya. Wah itu Indonesia main di situ. Jangan. Jangan. Jangan hanya menawarkan. Harus kita yang main di mereka. Soalnya. Kita punya kebudayaan yang beda dengan. Sistem pekerjaan yang berbeda. Makanya mereka kadang-kadang orang luar itu berpikir. Udah deh. Saya belajar kesana. Saya bawa alatnya kesini. Ya. Untuk mengembangkan disini. Karena emang cara sistem kerja udah beda banget sih. Orang luar sama kita. Ya itu jangan terlalu pengen semuanya di. Akuisisi sama kita. Ada beberapa yang emang. Udah selayaknya sekarang bukan udah dikunci lagi kayak misalnya. Mungkin Malaysia pengen mengembangkan disana. Ya kita cukup kirim yang ngajar siapa. Yang ngajar siapa. Biar. Asal usulnya gak hilang. Alatnya kita kirim dari gini. Kan disana kan ada pohon bambu kan. Iya. Kita di Indonesia terus. Jadi angklung itu pasti akan. Jadi saya setuju bahwa. Angklung kedepannya harus kayak piano. Harus ada dimana-mana. Mungkin piano itu mau yang murah atau yang mahal. Hampir setiap rumah punya piano. Nah gitu. Angklung harus kayak gitu. Ya. Bukan hanya sekolah. Tapi tiap rumah harus punya angklung. Di seluruh dunia. Itu bagus banget ya. Tapi maksudnya jangan jauh-jauh dulu lah. Minimal kita aja dulu sebagai warga Indonesia. Ya setiap provinsi, setiap kota, kabupaten, sekolah. Iya aja ya. Minimal ada itu sudah membantu para ekosistem angklung ini gitu ya. Mulai dari pengrajinnya, dari pelatihnya, pengajarannya, dari sekolah, program sebagainya itu pasti akan hidup. Jadi ini perlu kerjasama semua pihak. Iya. Karena ini. Semua pihak dan semua bidang. Semua bidang. Agar ekosistem angklung ini tetap hidup sepuluh hari gitu. Nah sekarang target kedepannya. Dari Iwung dan Sora. Target kedepan, ya tentunya kita punya target yang pertama mungkin kita akan berusaha untuk koordinasi lagi dengan program yang kebanyakan ketunda ya. Sebelumnya kita ada ke luar. Itu ada program itu buat, apa namanya, program musik kan disitu. Karena ada mau kerjasama juga dengan Alam Buga Luar tentang musik ini. Dan berikutnya juga program rutin seperti biasanya kita akan terus konser. Seperti biasa, konser di Indonesia juga. Dengan karya-karya baru lagi. Dan kita juga lagi bikin album juga. Mudah-mudahan album sempat tuntas ya, Sora ini. Jadi kan bikin album tentang musik angklung ini gitu. Dengan karya-karya baru ini juga. Video klipnya kita bikin nih. Siap. Kita bikin nggak nih? Kita bikin nih video klipnya. Kayaknya seru ya. Kayaknya seru ya. Kayaknya seru ya? Kayaknya seru. Kayaknya kita bikin. Kayaknya udah ada beberapa. Kayaknya kita tinggal, ya kita teruslah berkarya lah. Iya. Jadi tunggu tangannya aja kita kapan mau. Yang penting, orang sekarang lagi ada berkegiatan yang masing-masing banyak. Silahkan, yang penting kami pun tidak berhenti terus berkarya gitu. Dan teman-teman atau lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang angklung pun, Ayadi dan Iwong Foundation malah ingin mengajaknya berkolaborasi. Kita bukan saingan, maksudnya di bidang ini tuh dengan banyaknya itu kita bergerak lebih mudah. Betul, Kang. Justru Iwong Foundation itu karena logonya pun kita ada tiga, seperti mulut orang, kita siap berkesemang dengan siapapun, Kang. Selagi itu ada kolerasi dengan hubungan dengan bidang lain, dengan angklung-kebajin angklung, ayo mari kita kerjasama. Kita bukan musuh, kita benar bersaudara, karena kita senang lah. Dengan satu rahmi bersaudara, insya Allah rejikinya juga bahkan berkembang. Rejikimang ikutin. Makanya kalau kita menjadi eksklus diri, kita akan jauh. Terusnya kita gini, Kang. Karena otomatis juga ada satu lembaga formal ya, yang di bidang angklung. Dia udah kuliah angklung, kemudian dia lulus. Terus, yo kadang bingung juga mau ngembangin di mana ya. Bagaimana? Silahkan masuk, Sob, di sini. Jangankan bidang angklung. Kita aja kuliah mau jurusan apa juga setelah itu, ke mana ya? Oh, mungkin Bang menerima saya. Jadi banyak itu, Sob, silahkan kita berkegiatan, berkesperolasi. Itu masalah kerjaan, itu mah silahkan masing-masing. Siapa tahu dari kami juga ada memberikan solusikan. Ya, itu membuat program kedepannya mungkin sementara, kemudian nggak mulut-mulut. Karena itu salah satu-satunya, lebih baik satu-satu kita tuntaskan. Ya, ada hasil. Daripada banyak program, nggak kelaksanain. Akhirnya jadi, ya siap, suan. Jadi aja aja gitu. Berarti, ya Jaki pengen mengeluarkan statement bahwa Ayadi di dunia angklung ini berarti kehidupan dan sumber kehidupannya dari angklung. Iya, bisa, iya. Bisa ada tambahan juga. Berarti tetap, tapi di Rus ada angklungnya itu. Ada. Partnya di angklung itu udah sampai seperti itu, kan? Ada. Saya punya toko online angklung juga. Ada juga. Dan kadang saya juga sering, apa namanya, diundang oleh dinas-dinas budaya di Kuningan, di Bogor, dimana sering untuk ngisi workshop, guru-guru sekolah, seni budaya, seni musik, SMA, SMP, SD gitu. Sering kalau kondisi kan normalnya kayak gini, sering sih. Nah, pas corona ini aja mungkin kurang karena semuanya daring ya. Iya. Semuanya online, jadi mungkin agak sedikit kurang. Kalau lagi normal, ke Tasik, ke Garut, ke Bogor, ke Sumerdang, ke mana-mana. Sering menjadi diundang sebagai pembicaraan dalam penataran guru-guru seni budaya biasanya seperti itu. Iya sih. Kalau dinas pariwisata dan budaya itu concern harusnya concern banget ya. Iya, dinas budaya dan dinas pendidikan juga. Pendidikannya. Apalagi ini kan kayak video ini, mari berkenalan ke orang-orang itu ya. Maksudnya bisa. Sekarang lagi sulit gini, kita bikinin video gitu untuk ini. Iya, pesan supporter. Enggak sih. Sebenarnya mari berkenalan itu benar-benar. Ya, banyak hal. Saya nggak bisa bilang tentang apa. Cuman, kadang di saat saya mau mencari sosok toko atau penggiat sesuatu di humas jabar pun nggak kumpit. Nggak kumpit ya. Karena nggak tahu. Ada sistem mungkin. Ya, harusnya kan kita, saya sebagai anak muda, pengen mempelajari, sebut saja misalnya wayang. Wayang Sunda kayak gimana, siapa aja orangnya. Misalnya saya mengarahkan satu nama orang. Nah, yang saya kaget kok itu hanya satu kayak clipping berita aja. Yang saya harapkan bahwa dinas jabar ke depannya, di humas ya, humas jabar ke depannya di saat udah menyangkut sebuah kebudayaan, mungkin bisa ditelusuri malahan bisa di... Lucu gitu. Maksudnya bukan lucu ya. Keren gitu kalau di humas jabar itu, atau humas di Indonesia itu, kebudayaan itu udah ada. Company profilnya ada siapa? Misalnya Angklung. Ada Ujo, ada Iyung. Itu udah ada gitu. Company profilnya kayaknya keren ya. Jadi bisa diakses sama mahasiswa dan lain-lain. Harusnya. Kan kita udah teknologi ya maksudnya. Harusnya, walaupun kita tetap harus ketemu orangnya, tapi kan setidaknya kita bisa riset di sana. Saya nggak bisa riset untuk beberapa hal. Jujur, kayak sekarang narasumber saya, Ayadi, tentang Iwung pun, kalau bukan tulisan-tulisan dan berita-berita itu, saya nggak bisa riset. Saya harus ketemu dengan orang-orang yang dekat dengan Ayadi. Begitu juga dengan salah satu narasumber saya ke depannya itu, ada penerus pembuat wayang, ya saya nggak bisa riset tentang mereka. Atau di berita atau di internet itu, generasi ketiga saya ketemu orangnya, saya anaknya langsung, berarti kan generasi kedua. Sendih. Ya maksudnya kan kayak gitu. Ya, ini PR kita bersama, bukan menyalahkan, mungkin ada sistem yang kita harus benahi sama-sama. Betul, Kak. Mungkin dari kitanya juga kurang Noel, pemerintah, mungkin juga seperti itu. Jadi ya mungkin dengan video-video kayak saya ini, ya buat saya mari berkenalan, mungkin banyak juga video-video lain gitu, yang lebih mengangkat pergerakan-pergerakan bawah tanah. Kita sebutnya bawah tanah ya, Pak? Di atas tanah nginjek ya. Nginjek di atas tanah. Nginjek di atas tanah lah. Kita pergerakan nginjek di atas tanah aja, Kak. Tapi tanpa disadari. Tanpa disadari lah. Jadi sekarang itu banyak banget. Sama up-ground aja lah. Up-ground. Masalahnya, Jagi ngerasa banyak banget pergerakan itu di atas tanah. Tapi kok kita nggak menyadari? Ya makanya maksudnya itu, kita temuin banyak orang. Itu proses pembelajaran banget. Jagi makasih banyak ke Ayadi bahwa banyak banget proses pembelajaran. Prosesnya Ayadi jadi sekarang di on-cam dan off-cam yang kita obralkan. Kalau mau tahu kontak saya aja ntar saya ceritain yang di off-cam. Nah tapi, itu proses sih. Kalau di dunia saya, di dunia fotografi dan videografi itu, ada perpindahan alat. Dari analog ke digital. Di mana orang-orang kayak teman-teman yang banyak di analog, sekarang di digital pun tetap pendekatannya analog. Karena di sana ada proses. Nah makanya saya benar-benar senang banget bisa tahu proses Ayadi bisa sampai saat itu. Mungkin pas di saat video ini udah kayang, malah Ayadi udah jadi satu sosok yang baru lagi. Enggak, kalau saya jadi sendiri aja kan. Saya akan seperti ini. Dengan peran yang berbeda. Dengan peran yang berbeda mungkin. Ya kedepannya. Saya pun terus belajar kan. Karena belajar itu dunia ini terus dinamis kan. Pergerakan zaman terus berubah. Saya pun terus ngikutin. Ngerasa, wah sedikit ketinggalan. Betul, betul, betul. Makanya ya maksudnya saya juga ketemu dengan arah sumber walaupun sesepu-sesepu. Mereka pun selalu ngingetin saya. Jak belajar itu sama yang muda pun kita belajar loh. Betul, betul. Karena mereka yang lebih paham tentang dunia ini. Pada saat zaman sekarang. Kalau misalnya kita anak muda itu nanya tahun 90-an. Ya maksudnya ketika kita remaja, kita bisa lebih tahu. Karena nggak ada yang jago kan. Jago itu ada masa emasnya. Dan masa emasnya ada yang jagonya. Jadi semua itu tergantung pada zamannya. Iya. Jangan ada siapa yang kita bisa ngikutin. Kalau cek bahasa Sundama kan. Pindah halnya, pindah tampilan. Jadi apa? Minumkah waktu, minumkah paka zaman. Artinya. Artinya. Jadi kita jangan hilang jadi diri kita. Tapi kita pun harus hidup pada zaman sekarang. Jadi kalau bahasa modern lagi, kontemporer mungkin aja. Jadi kita jangan alergi dengan perkembangan zaman. Dengan perubahan. Itu ikutinlah itu. Itu akan sahabat kita. Itu akan bisa membantu kita buat nanti ke depan. Kalau saya pikir seperti itu sih. Macam. Operarnya keren banget untuk episode kali ini. Makanya untuk nanti kita bakal tampilin di deskripsi. IG, Facebook, dari data. Pokoknya data Iwong Foundation. Teman-teman kalau mau nyari Iwong Foundation. Di mana nanti kita bakal tulis di deskripsi. Terima kasih banget. Untuk Ayadi udah menyempatkan waktu. Dan semoga gak kapok. Semoga kita bakal banyak frekuensi-frekuensi. Yang kita bisa jalanin bareng-bareng lagi. Dan makasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.